Intro Nanti orang akan mengatakan Itu kan apologize Pembelaan terhadap agama sendiri Memuji-muji Agama sendiri Mengunggul-unggulkan Keyakinan sendiri Tapi mau tidak mau suka tidak suka Boleh adakan penelitian Studi komparatif Perbandingan agama Bahwa agama yang Mengajarkan paling awal Bangun Adalah agama kita Kata Nabi SAW Allahumma barik Berikanlah berkah Pada umatku Fibukuriha Paling pagi Jadi berkah itu ibarat burung yang berterbangan Burung merpati dilepaskan dari sarang sebanyak 100 ribu ekor Terbang Maka mana pohon yang paling rimbun Disitu dia akan hinggap Kalau burung itu dianggap sebagai keberkahan Simbol berkah Maka mana yang paling tinggi Dahatnya Pucuknya Disitu dia akan hinggap Karena itu yang dia temukan duluan Begitulah pagi ini Siapa yang paling awal bangun paginya Itulah pohon yang paling tinggi Disanalah keberkahan paling awal hingga Jadi siapa yang bangun tadi jam 3 Nah dia yang paling banyak berkah dia dapatkan Tapi berkah itu sesuatu yang Immateri Bisa dilihat dengan mata Bisa disentuh dengan tangan Bisa ditangkap dengan panca indera Materi Yang tidak bisa ditangkap Non materi Atau bahasa lainnya Fisik Dengan sikis Itu dia dari tadi Kok senyum-senyum sendiri Mohon maaf Pak Ustadz Dia sakit Tapi kelihatannya badannya sehat Sakitnya sikis Tidak kelihatan Bahasa Arabnya Yang satu Zohir Yang satu Batim Makanya selalu kita Mohon maaf Zohir Dan Batim Dalam lagu Bahasa Indonesia Begitu juga Indonesia tanah airku Tanah jumpah darahku Bangunlah Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Badan ini yang kelihatan Sedangkan dengan Bangun pagi Kita bukan sedang Membangun badan Fisik saja Bahwa orang mengatakan Siapa yang bangun pagi Dia yang paling sehat Tidak dapat dipungkiri Tapi kita lebih dulu Connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jiwa kita Batim kita Sudah menjalin hubungan dulu Dengan Allah Terbuka pintu mata Maka yang pertama Dia sebut adalah Nama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam riwayat lain Walam yubda Bismillah Semua amal yang baik Kalau tidak dimulai Dengan nama Allah Maka dia tidak bisa Menjadi amal Semua bangun pagi ini Orang Singapura Sudah bangun Pukul 4 Karena mereka Karena mereka Masyarakat paling aktif Ekspor Importnya Maju Ekonominya Orang barat Sudah bangun Yang paling awal Bangun orang Jepang Karena matahari Lebih dulu terbit Di tempat mereka Bahwa cerita bangun Ya Menurut Jepang Bangun Tapi bangun Kita bernilai Ibadah Yang bisa dibawa Mati Menghadap Allah Kenapa begitu Karena bangun Kita menyebut Nama dia Bismika Itu kalau mau tidur Tapi kalau Lepas bangun Alhamdulillah Illadhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihi Nusur Itulah makna Inna wal amal Bin niat Segala amal Dinilai dengan niatnya Nanti saat amal Kita dihitung Di hadapan Allah S.W.T Semua orang Beramal Wa qadimna Ila ma'amilu Min amalir Semua amal mereka Kami tunjukkan Di depan mata mereka Ini amalmu Ini Ibadahmu Ini Fajalna Haba'al Mansurah Dan menjadikan dia Seperti debu Yang berterbangan Tak bernilai Di hadapan Allah Kenapa tidak ada nilainya Karena tidak Menyebut Nama Allah S.W.T Kita tadi Masuk toilet Kamar mandi Pun menyebut Nama Allah Allahumma Inni A'udzubika Min al-kubusi Wal-khaba'ith Memasukkan makanan Kemulut pun Menyebut nama Allah Ya hulam Wahai anak kecil Kul mimma yalik Makanlah apa yang dekat Darimu Sabmillah Sebut nama Allah Bismillah Hadis sahih Bismillah Ada pun yang panjang Itu hadisnya Daib Alhamdulillah Yang panjang Allahumma barik Lana Fima razaq Lana Wa kina azab Benar Maka nanti Kalau kelihatan Ada kawan Di sebelah Tiba-tiba Bismillah Loh Nanti kok Lapor sekali Keliatannya Inilah hadis Yang sahih Akhir Padahal Sakinkan Laparnya Jadi kalau gitu Allahumma barik Lana Fima razaq Tidak boleh kita baca Boleh Karena cukup lima syarat Bukan dalam masalah Akidah Bukan dalam masalah Halal harap Tidak ada periwayatnya Yang kadang pendusta Dia masih bernaung Di bawah hadis sahih Dan untuk Fawakil a'mal Tidak perlu kita Permasalahkan Antara Bismillah Dengan Allahumma barik Lana Karena kalau kita Kelahi Antara yang baca Bismillah Dengan yang Mabarik Lana Yang ketawa Yang gak baca doa Inti dari doa-doa itu Sebenarnya Supaya kita ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Keluar dari masjid Keluar kaki Kiri Allahumma inni As'aluka Mimfokli Pakai sendal Kaki Kanan Simple Seringkali kita Keluar kaki kiri Langsung sendal kaki kiri Yang sendalnya Gailah Tapi sebenarnya Apa maksudnya Keluar kaki kiri Pakai sendal Kaki kanan Supaya kita Mengingat Semua perbuatan kita Berapa banyak Kita berbuat Tapi kita tidak ingat Perbuatan kita Makanya Imam Ibrahim Bin Adham Dia melangkahkan Kakinya Satu Langkah dua Pas langkah tiga Mundur lagi Dia ke belakang Kawan dari sebelah Nanya Ngapain langkah satu Dua langkah Dua langkah Tiga mundur lagi Ketika aku melangkah Yang pertama Aku bisa mempertanggungjawabkannya Di hadapan Allah Nanti kalau ditanya Langkah yang kedua Aku juga yakin Begitu Ketika melangkah ketiga Aku mulai ragu Apakah langkahku ini Mencari Dua Allah Atau tidak Maka semua nanti Akan dihitung Di hadapan Allah Mana amal yang kita ingat Mana yang tidak ingat Berapa banyak orang Hapal doa Makan Hapal doa Pakai baju Hapal doa Masuk wisi Hapal doa sebelum tidur Hapal doa Bangun tidur Hapal Tapi tidak Dibaca Ketika beraktifitas Ada sesuatu yang Salah Dengan memori kita Oleh sebab itu Fungsi doa-doa Adalah Zikir Mengingat Sehingga Sejap gerak Langkah Mengingat Allah SWT Maka dia menjadi Ibadah Di hadapan Allah SWT Masuk tadi ke dalam Nanti keluar Kalau tidak tahu Bacaannya Pak Ustaz Bismillah Dengan nama Allah SWT Seperti tukang sisir Fir'aun Ketika akan menyisir Keluarganya Keluar dari mulutnya Bismillah Dengan nama Allah SWT Yang lain berkata Atas nama jabatan Yang lain berkata Atas nama kekuasaan Yang lain berkata Atas nama harta Tapi kita tidak Demikian Bismillah Semua yang dilakukan Atas nama Allah Menghilangkan Kekecewaan Ketakutan Dan kesedihan Orang yang berkata Atas nama jabatan Atas nama kekuasaan Atas nama materi Benda Kalau dapat Bahagianya Luar biasa Kalau tidak dapat Stresnya juga Luar biasa Sedangkan orang yang Mengatasnamakan Allah Kalau dapat Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak dapat Husnuzun sama Allah Berarti Allah punya Rencana yang lebih cantik Dan lebih indah Daripada itu Kenapa? Karena semuanya Atas nama Allah Dengan nama Allah Maka rasa sedih Gundah Galau Stres Depresi Hilang dari hati Seorang hamba Pucat wajah Abu Bakar Sidiq Di dalam Jabal Sur Ketika ketakutan Melihat kaki Kapil Quraysh Lau Abu Sara Seandainya mereka Melihat kaki mereka La Abu Saranat Mereka pasti Melihat kita Muhammad Seandainya mereka Melihat kaki Ke bawah Pasti mereka Melihat kita Apa kata Nabi Kalau kau sangka Kita disini Cuma berdua Tidaklah Yang bakar Allah yang ketiga Kalau kita bertiga Allah yang keempat Kalau kita empat Allah yang kelima Dia bersama kamu Dimanapun Kamu berada Maka itulah Fungsi dari setiap Doa dan zikir Merasakan Keberadaan Allah Ketika kita Merasa sepi Sunyi Maka Allah Bersama kita Ketika kita Merasa kecil Dan kerdil Allah tetap ada Maka besarkan hati Dengan keberadaan Allah Allahu Akbar Selesai solat Tetap Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 La ilah Ilallah Dabula syarikala Lahul mulku Walahul habdu Yuhi wa yumid Wahu ala Kuli sya'in qadir Itulah Kultum kita Pada Subuh kali ini Banyak Panjang pendeknya Ceramah Sesuai dengan Besar dan Kecilnya Masjid Bukan itu Kita akan Jangan merasa Kecil hati Yang dinilai adalah Keikhlasan Kehadapan Allah Subhanallah Mudah-mudahan kita termasuk Orang yang ikhlas Terima kasih Terima kasih atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala kesilapan Walaupun kita berpisah Tempat dan waktu Tapi insyaallah Kita tak pernah terputus Dalam ingatan dan doa Wallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh